Intro Harta kekayaan AKBP Aji Rudin disorot lantaran dianggap tidak wajar sementara tetangga mengungkap bahwa Aji Rudin memiliki gudang solar oplosan yang menjadi salah satu sumber kekayaannya. Hal ini pun diperkuat saat pemerintah desa kabur hingga ketakutan saat ditanya soal gudang oplosan tersebut. Inilah detik-detik lurah-kelurahan Helvetia Timur Kejamatan Medan Helvetia kabur. Saat itu awak media hendak mewawancarai Pak Lurah Teguh terkait gudang solar oplosan. Namun pria bertopi hitam itu seolah menutup-nutupinya dengan cara kabur meninggalkan wartawan. Alih-alih menjawab pertanyaan Pak Lurah membuang muka dan mengelak. Bahkan ia langsung menyalakan motornya dan pergi begitu saja. Pak Teguh memperlihatkan raut wajah emosi dan tidak senang. Hal itu terlihat saat dirinya melaju menggunakan motor hingga hampir menabrak wartawan yang sedang mewawancarainya. Hal senada juga disampaikan oleh kepala lingkungan setempat Muhammad Ridwan. Ia mengatakan tidak mengetahui gudang solar oplosan dengan alasan baru menjabat sebagai kepala lingkungan. Diketahui gudang solar oplosan ini terungkap saat warga Jalan Guru Sinumba mengaku resah. Pasalnya aroma solar tersebut sangat menyengat hingga ke rumah-rumah warga. Diduga gudang ilegal itu milik AKBP Acerudin. Adapun gudang ini berlokasi sekira 300 meter dari rumah Acerudin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!